Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedaulatan Rakyat Oke kita jumpa lagi di Celoteh Rakyat Jelata Nah saya akan coba membahas berita ini dari Kompas Ini tentang cucunya Bung Hatta Dia menggugat Jokowi dan Mendagri Tentang apa nanti kita lihat ya Nah tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan nih Ini kan udah deket ya untuk pemilu 2024 Dan gaungnya sudah rame dari sekarang Dan bahkan ada beberapa calon, bakal calon mungkin ya Yang sudah mulai kuar-kuar, sudah mulai jalan-jalan Dan ya banyak lah perilakunya juga yang aneh-aneh ya Ada yang bagiin kaos sambil cemberut Ada juga yang naik beca dan sebagainya Jadi ini sudah mulai kayak kontes ya Contes Cuman dari berbagai hal ini, berbagai kejadian yang terjadi selama ini Menimbulkan banyak pemikiran nih di masyarakat termasuk saya nih sebagai rakyat Jelata ya Jadi banyak opini-opini yang berkembang Nah kalau dari saya, saya juga punya opini nih Dari melihat fakta-fakta yang sudah terjadi ya Ini kan banyak keputusan atau peraturan yang kontroversi Mulai dari pejabat mencalonkan diri tanpa harus mengundurkan diri Sampai ada presidensial threshold Ya dan sebagainya lah Dan MK mengeluarkan putusan juga Rada aneh menurut saya ya Oke kita masuk ke beritanya ya Oke ini dari Kompas tanggal 4 Desember 2022 Judulnya ini bagus juga nih Simsalabim Pelantikan 88 PJ Kepala Daerah Berujung gugatan cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri Nah ini tentang apa nih Kok bisa ikut-ikutan ya cucunya nih Oke Jakarta Kompas.com Presiden RI Jokowi Dodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Digugat sejumlah warga sipil ke pengadilan Tata Usaha Negara PTWN Jakarta Per Senin 28 November 2022 Saya persingkat saja ya Ini sangat panjang juga nih Dikutip situs resmi PTWN Jakarta Para penggugat diantaranya Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Suci Fitriah Tanjung Ardito Harinugroho Dan Lilik Sulis Tio Ada pula nama peneliti imparsial yang juga cucu Muhammad Hatta Gustika Fardani Yusuf dalam daftar penggugat Para penggugat ini menilai Tidak bertindaknya Jokowi untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan pengangkatan PJ Kepala Daerah Merupakan perbuatan melawan hukum oleh pajabat pemerintah Sebab penerbitan peraturan pelaksana itu seharusnya merupakan tindak lanjut Atas undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada Tepatnya pasal 201 dan 205 Juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 Garing PUU Strip XIX Garing 2021 dan nomor 15 Garing PUU Strip XX Garing 2022 Di sisi lain para penggugat meminta agar diangkat dan dilantiknya 7 PJ Gubernur, 16 PJ Wali Kota dan 65 PJ Bupati Oloh Jokowi dan Tito Pada 12 Mei sampai 25 November 2002 Yang dianggap berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan Dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah Mereka juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta Menyatakan pengangkatan dan pelantikan total 88 PJ kepala daerah tersebut Batal atau tidak sah Tapi disini pemerintah bersikeras tak melanggar apapun Tadi kan melanggar ya Tapi pemerintah ini menyanggah Kemendagri mengaku siap menghadapi gugatan PT UN Staf khusus bidang politik dan media Mendagri Kostorius Sinaga menyebutkan bahwa Kemendagri menghargai hak konstitusi warga masyarakat Kemendagri merasa telah berlaku sesuai prosedur Menganggap bahwa penunjukan PJ kepala daerah Sekalipun dalam jumlah yang banyak Fantastis Adalah perintah UU Pilkada Sebagai akibat diserentakannya Pilkada ke tahun 2024 Nah ini kenapa lagi? Siapa yang minta diserentakan Pilkada ke tahun 2024? Nah itu jadi pertanyaan juga untuk saya Kastor menuturkan segala persyaratan dan tugas Serta kewenangan PJ kepala daerah Mengacu pada UU Pilkada dan UU Pemerintah Daerah Ia juga merasa bahwa tak ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan Kemendagri membuat aturan teknis Pengangkatan PJ kepala daerah Sebagaimana dalam gugatan warga sipil ke PT UN Jadi poinnya disini Mereka tuh mengugat Karena dinilai pengangkatan pejabat Sementara ini rentan untuk ditunggangi Artinya mereka bisa saja mengatur orang-orangnya Sesuai dengan kebutuhan penguasa Hal ini bisa dipakai untuk memuluskan Tujuan mereka atau tujuan golongan tertentu Untuk mereka yasa pemilu Nah itu opini saya Om Budsman pernah nyatakan mal-administrasi Desakan agar pemerintah menerbitkan aturan teknis Pengangkatan PJ kepala daerah memang sangat kuat Sebab mundurnya Pilkada secara serentak ke 2024 Mengakibatkan kosongnya 272 kursi kepala daerah Bayangkan tuh jumlahnya fantastis 272 Baik gubernur maupun wali kota Ya artinya kan kosongan ini Siapa yang menunjuk untuk penggantinya Ya pemerintah Dalam hal ini mendagri dan presiden Artinya mereka sangat luasa untuk memilih Dan kalau dikatakan memilih orang-orangnya Untuk diposisikan di posisi-posisi kosong tersebut Implikasinya bagaimana Wah sangat besar Kan seperti itu ya Untuk memuluskan jalan kepemilu kan Dengan mudahnya Ada konflik of interest disini Kepala daerah ini Ya bisa mengatur kebawahnya Termasuk pegawai dan staffnya Dan ini sudah terbukti ya Sudah terlihat Mulai terlihat mungkin ya Ya kita sama-sama dengar mungkin Di Jakarta juga sudah mulai banyak perombakan Ini yang pro Rada ke sebelah sini Mulai di pretelin Diganti dengan Orang-orang yang sesuai Dengan jalan mereka Kan begitu Mungkin ya Ya mudah-mudahan ini Tidak seperti itu Tapi ya Pengangkatan PJ kepala daerah Secara sepihak oleh pemerintah Dihawatirkan mengandung unsur politis Pengangkatan PJ kepala daerah Periode 2022-2024 Yang sangat masif Dianggap tidak dapat disamakan Dengan pengangkatan di masa-masa sebelumnya Sehingga butuh mekanisme baru Lewat aturan teknis Agar pengangkatan ini Accountable Ya betul Kan kalau sebelumnya itu kan Bupati, wali kota, gubernur itu kan Dengan pemilu ya Nah kalau ini kan Ditunjuk langsung Ya dengan mudahnya kan Pemerintah itu menempatkan Atau penguasa itu menempatkan Orang-orang yang Sesuai dengan kebutuhan mereka Di sana untuk memuluskan jalan ke pemilu Nah sementara itu yang ikut kontestasi Capres dan cawapres ini berada di pemerintahan juga kebanyakan Ya contohnya kan ada menteri-menteri dan sebagainya gitu ya Menterinya juga banyak ya Kita sudah sama-sama tahu ini Mal-administrasi itu Beberapa diantaranya meliputi Penyimpangan prosedur pengangkatan PJ Kepala Daerah Yang membuat prajurit aktif Turut terpilih Pengabayan atas keputusan MK nomor 67-PU-XIX-2021 Serta gelapnya informasi publik Soal tahapan pengangkatan PJ Kepala Daerah Nah ini juga harus di garis bawah ini Kan pemimpin itu kan Harusnya dipilih oleh rakyat Nah dimana Pemimpin ini kan Punya Capability tertentu yang Harus dipenuhi Kan begitu ya Kan ini kan hanya tinggal tunjuk-tunjuk-tunjuk Ya rakyat tidak tahu Seperti apa pemimpin itu sebetulnya Backgroundnya seperti apa Terus jejaknya seperti apa Kredibilitasnya seperti apa Kan begitu Ya ini ya Sesuai dengan Kepentingan penguasa saja Begitu Penunjukan bermasalah Sumirnya mekanisme Membuat pengangkatan PJ Kepala Daerah Memang tak bisa dihindarkan dari masalah Misalnya Dua kali prajurit aktif Ditunjuk sebagai PJ Kepala Daerah Pada Mei lalu Nah ini Mereka adalah Mereka adalah General Polisi Bintang 3 Paulus Swaterpau Yang digajar kursi PJ Gubernur Papua Barat Serta Brickjen Andi Chandra As Adudin Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sulawesi Tengah yang diangkat sebagai PJ Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Samping itu beberapa PJ Kepala Daerah yang mulanya tidak kualifikasi Eselon 1 disiasati dengan diangkat terlebih dahulu sebagai staf ahli mendagri yang notabene jabatan Eselon 1B PJ Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo Serta PJ Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk mengalaminya Dan hal tersebut diakui secara terang-terangan oleh Tito Karnavian Wah mendagrinya juga sudah mengakui ya Sumber Kompas.com di lingkungan kemendagri menyampaikan pelantikan Apollo dan Ribka sebagai staf ahli baru dilakukan pada Rabu tanggal 9 November 2022 sehari sebelum keduanya dilantik Iya ditarik jadi staf ahli mendagri sebelum dilantik jadi PJ Gubernur Untuk memenuhi syarat karena pejabat gubernur harus merupakan pimpinan tinggi media Nah ini kok kayaknya seperti dipaksakan ya Atau memang undang-undangnya dibikin untuk itu? Undang-undang mengatakan itu kata Tito ditemui WSM melantik PJ Gubernur Ya kan bisa kita lihat ya Sebelumnya PJ Gubernur Aceh Mayjen Purnawirawan Ahmad Marzuki yang dilantik pada 6 April 2022 Sebelumnya diangkat Tito sebagai staf ahli bidang hukum dan kesatuan bangsa Pada 4 April 2022 Tiga hari setelah Panglima TNI Andika Perkasa menekankan pemerintahan yang bersangkutan dari TNI AD Perluden menduga ada pembiaran serius dalam pengangkatan PJ Kepala Daerah Tanpa mekanisme yang accountable yang membuatnya tak bisa dilepaskan dari spekulasi politik Saya menduga seperti itu dibiarkan maksudnya Tidak ada sikap tegas presiden soal pengisian PJ ini Nah gitu ya Jadi bisa dilihat ya Ini seperti dipaksakan nih Ada orang yang mengisi kekosongan jabatan ini Yang pada dasarnya dia tidak memenuhi syarat atau kualifikasi Tapi dipaksakan untuk memenuhi syarat Nah jadi dia dinaikkan dulu beberapa hari sebelumnya Baru dilantik jadi pejabat Gimana itu bisa seperti sihir ya Langsung jadi gitu kan Nah ini yang jadi permasalahan Nah dari sini saya sebagai rakyat jelatan juga jadi melihat nih ke belakang gitu Jadi banyak sekali kontroversi yang membuat saya beropini bahwa Memang pemilu ini sudah diskenariokan jalannya Sehingga untuk penguasa ini sudah seperti jalan bebas hambatan Nah nanti kita coba untuk runut satu-satu ya seperti apa Kenapa saya beropini seperti itu Oke Pemilu ini sudah seperti diskenariokan Karena ada beberapa faktor ya Beberapa indikasi yang menurut saya Mengarah ke sana Nah yang pertama ya Kan dulu itu ada wacana pemilu itu normal ya 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali 5 tahun sekali kalau tidak salah Ini ditunda Menjadi ke 2024 Nah ini menimbulkan permasalahan sendiri sebetulnya Kalau dari sudut pandang saya Karena ada pejabat-pejabat yang habis masa jabatannya itu Hingga 2022 Dulu 2023 Nah ini pasti akan ada kekosongan jabatan Nah ini kan merupakan amunisi untuk pemerintah itu Untuk bisa menyimpan orang-orangnya Untuk mengisi kekosongan ini Kan begitu logika berpikirnya kan ya Nah jadi sudah di awal itu sudah disetting Oh oke Pemilu tahun 2024 saja Supaya ada kekosongan Kekosongan ini bisa diisi untuk memuluskan Dan diisi oleh orang-orang Yang memang bisa memuluskan kebutuhan pemerintah Atau penguasa Kan begitu Lalu indikasi berikutnya Ini banyak sekali nih ya Ada putusan MK yang memperbolehkan Menteri Nyalon Nih jadi ikut kontestasi pemilu nih Jadi Capres dan Cawapres Dan jumlahnya juga gak sedikit ya Gimana nih kerjanya Dia Nyalon juga Tapi kerja juga untuk presiden Ini putusan MK ini kan Boleh mencalonkan tanpa Harus mengundurkan diri dulu Wah Ini kan sudah kelihatan lagi Apalagi itu jabatannya menteri Untung aja menteri dalam negerinya juga gak ikutan Nyalon Kalau ikutan Nyalon ini Kayaknya sudah ngaco ini Dari beberapa menteri ini kan Rawan juga untuk penyalahgunaan jabatannya Untuk kampanye ya Baik itu dari dananya Baik dari jabatannya sendiri Untuk intervensi Atau fasilitas negara yang lain yang bisa dipakai Untuk kepentingan dia Nyalon kan Ya kita mana tahu kan ya Karena tidak transparan kan kalau itu Dari sini kan sudah kelihatan ya Menterinya Nyalon Artinya lingkungan atau kelompok pemerintah Atau kelompok penguasa ini Banyak yang Nyalon Banyak jabatan kosong yang memang Notabene sudah disiapkan sebelumnya Dengan penundaan pemilu Sehingga banyak yang kosong Itu jumlahnya Fantasis loh Hampir 270an lah 272 kalau gak salah Kan itu Semuanya jadi pejabat sementara Yang ditunjuk oleh Pemerintah Coba dibayangkan Jadi menteri-menteri ini Dengan mulusnya Gampang saja intervensi kebawah Lalu yang selanjutnya nih Penjabat gubernur Atau wali kota atau bupati ini Sekarang sudah punya kewenangan yang lebih besar Dia bisa memutasi Dia bisa mencopot Atau memecat Orang-orang atau staff-stab PNS di bawahnya Ya artinya kan ini Kekuasaan besar ini Jadi jalan Bebas hambatan Sebetulnya Orang-orang yang tidak pro Ya tinggal diganti aja Jadi saya curiga juga Atau mungkin Sekarang sudah jadi ramai pembicaraan Contohnya Seperti di Jakarta lah ya Yang pro kesebelah ini Ya out Gitu Diganti semuanya dengan Orang-orang yang lebih bisa diatur Begitu Nah ini kan bahaya sekali Seorang pejabat gubernur Atau wali kota atau bupati ini Ke bawahnya kan tuh Dengan mudahnya itu Bisa Apa ya Abuse of power itu sangat memungkinkan Jadi Ya Sudah sangat teratur begitu Mulai dari Penetapan Pemilu Diundur Sehingga banyaknya Kursi pejabat yang kosong Yang ditunjuk langsung oleh Mendagri Tanpa melalui pemilu Indikat juga banyak dari Kalangan pemerintah ini yang Nyapres Lalu Ini Mulai juga nih Si Pejabat Gubernur Wali kota ini Punya kekuasaan yang lebih Untuk Mengganti orang-orang Nah itu Opini saya Tapi bagaimana nih Opini para sahabat Nanti silahkan Komentar ya Di kolom komentar Jadi untuk Kedepannya Semoga ini Tidak benar Apabila itu benar Kita Sebagai rakyat Kita harus pintar-pintar Artinya pintar memilih Kalau kita tidak Ikut Memilih Artinya kita Membiarkan Hal seperti ini Terjadi Skenario ini Bisa berjalan mulus Nah seperti itu Jadi gunakan hak pilihan Gunakan akal sehat Anda Lihat rekam jejaknya Siapa yang akan memimpin Lihat figurnya Dan sebagainya Jadi jangan sampai Hanya melihat pada Rambut putih Atau muka yang berkerut Dan sebagainya Nenek saya juga Mukanya berkerut Tapi tidak layak Untuk jadi presiden Terima kasih Sudah Membersamai saya Di hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Saat ini Banyak sekali Sahabat-sahabat Dari Saiful Jaman Channel Yang menjadi patron Dari kegiatan ini Yang mendukung Yang mensupport Dengan berbagai cara Luar biasa Via Whatsapp Via grup Via media sosial lainnya Bahkan tidak sedikit Yang kemudian Mendonesikan uangnya Untuk perjuangan kami Di medan dakwah ini Ya jelas Hal ini Sangat membantu Keberlangsungan Channel ini Karena Kebutuhan pun Kemudian bertambah Tidak bisa lagi Ini dikerjakan oleh Satu dua orang Kita harus merekrut Lebih banyak orang Dan itu jelas Membutuhkan dana Yang tidak kecil Oleh karena itu Buat sahabat-sahabat semua Yang terus mendukung kami Doakan juga kami Untuk mampu Istiqomah Untuk mampu Terus menyuarakan Dan mengemakan Suara hati rakyat Dan seperti biasa Bagi yang ingin Membersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa Mendonasikannya Ke nomor rekening Yang ada di bawah sini Dan silahkan Untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.